Jadi kalian materi UTS, ada error kesalahan, itu chapter 1, terus kemudian akar persamaan itu adalah chapter 3, 4, 5, 6, kalau tidak salah, terus kemudian SPL-nya, ini plus judi kasus, ada judi kasus yang kemarin, SPL-nya adalah ada yang eksak, ada eliminasi gauss, ada naif, ada pivoting yang kemarin. Ini semua ada lagi iterasi yang terakhir. Itu masuk di bab 9, kemudian dekomposisi LU sama IMPES ada di bab 10, terus yang terakhir adalah metode iterasi. Metode iterasi itu ada tridiagonal dan Jakobian yang kemarin, sama yang satu lagi apa? Gauss-Seidel. Itu ada di bab 11. Ini materi UTS, jadi ada sebenarnya, kalian intinya itu adalah ada tiga materi ini. Sedangkan untuk yang waktu, waktunya itu adalah 150 menit, ditambah lagi 30 menit, ini sudah sampai upload. Kemudian soalnya kelas A, B, C sama. Kemudian jumlah soalnya adalah tiga materi, yang tadi itu bisa saja ini 1, 2, 2, 5, atau sampai 8 soal. Kemudian jawaban kalian, ini saya kurang tahu untuk kelasnya Bu Susan, kelas A dan B, tapi kalau kelas saya, kalian boleh menggunakan Excel. Jadi artinya ini jawaban di Excel atau di MATLAB, kalian snipping, terus kemudian masukkan di doc, atau bisa juga dalam PDF. emailkan ke endang at iscts.ac.id. Subjeknya adalah UTS, script MN, nama NRP, sama filenya juga sama, UTS MN, nama DNRP, kemudian formatnya adalah doc, atau PDF. Format extensionnya. Ini tidak ada ujian susulan, jadi kalau bisa kalian sehat, semoga tidak ada bencana. Ada yang kena bencana? Ini nanti saya mengajar matematika di script, banyak sekali yang tidak ini. Apa namanya, Bu, saya kena bencana, apa? Daerah tropis, di mana itu? Daerah mana? Terus akhirnya saya diberi, diberi google.com. Untuk lihat ini, Bu, badanya, dia termasuk rumahnya, tetangganya yang banyak yang rogoh. Kalau rumah dia tidak, tapi tidak bisa jaringannya putus, tidak ada lampu, tidak ada listrik. Kasian, jadi mudah-mudahan minggu depan waktunya UTS tidak ada masalah. Jadi tidak ada UTS susulan, terus kemudian, apa namanya, kalian tadi boleh bebas, kalau pada waktu kuliahnya offline, atau kalian kuliahnya itu temut-tetap muka, itu tidak boleh pakai Excel, tidak boleh pakai matemat, tapi hanya boleh pakai kalkulator. Jadi kalian buat tabel, tabel itu semua menghitungnya pakai kalkulator, tapi biasanya kalau UTS, terus karena pakai kalkulator, dibatasi. Kerjakan sampai tiga iterasi saja, misalnya. Kerjakan sampai dengan, apa namanya, errornya itu mungkin besar, tidak kecil-kecil sekali. Tapi berhubung sekarang ini, kalian menggunakan Excel, tinggal narik, tinggal kalian copy-paste, itu iterasinya, pasti errornya sekecil mungkin, terus kemudian iterasinya tidak dibatasi. Seperti itu. Sampai sini. Kemudian UTS-nya, soal UTS nanti saya bagikan di grup. Kan sudah masuk grup semua kan? Soal UTS saya bagikan di WA grup. Soal UTS-nya. Ada lagi yang ditanya kan? Terus saya punya materi, hutang, hutang materi maksudnya, yang belum saya share, itu apa saja. Saya kemarin kakak saya itu mantu, kakak saya itu baru kehilangan suaminya, tapi harus mantu juga. Sehingga kemarin saya bantu, jadi panitia, sehingga saya keluar kota, tidak sempat terus megang sama sekali ini. Jadi mohon maaf. Jadi materi hutang saya, saya belum memberikan yang iterasi gauh seidel itu. Yang kemarin itu belum saya buatkan. Gauh seidel, atau di dalam sini chapter 11-nya. Chapter 11. Chapter 11 ini saya jelaskan hari ini, nanti saya lebih rapihnya, nanti saya akan buatkan malam ini. Sehingga kalian boleh besok, naki saya besok. Jadi biar buat belajar. Ini iterasi gauh seidel. Terus apalagi hutang saya? Terus ini, latihan soal yang kemarin belum saya itu. Latihan soal yang materinya mesin. Materi teknik mesin. Itu belum. Itu chapter berapa? Kalau tidak salah, chapter 6 atau chapter 7? Chapter 6 atau 7? Lupa saya. chapter terakhir dari akar-akar persamaan. Terus apalagi? Biar saya tidak punya hutang. Saya tuliskan di sini. Semua. video yang kurang, Bu. Video yang kurang. Rasanya dua pertemuan yang sebelum ini, Bu. Video dua pertemuan sebelum ini. Pertemuan sebelum saya ini ya? Sebelum yang tadi saya pagi saya kirim? Iya, Bu. Sebelum Ibu vaksin, Bu. Iya, Bu. Sebelum vaksin. Sudah lama sih, Bu, kayaknya. Sebelum vaksin. Sebelum ini ya? Bapak, Bu. Yang penting bisa sehat dulu, Bu. Iya, Bu. Yang penting gitu. Kenapa? Sudah pertemuan sebelumnya. Sebelumnya udah gitu ya? Oke, saya kirim nanti. Nah, ini hutang saya ya. Waduh, banyak hutang saya. Nah, yang ini. Nah, yang ini saya belum. Nanti yang jawaban ini juga saya, apa namanya, saya dalam bentuk Excel ya. Saya bentuk Excel, saya kirim semua. Yang kemarin hati yang nomor 1, sampai dengan 10 itu. Sebelum saya koreksi kalian, kemudian sebelum saya lihat hasilnya. Ya, jadi sama video. Waduh, kan saya banyak. Oke, nanti saya kirim. Nah, yang hari ini, yang tadi saya bilang, saya hari ini adalah membaca langsung dari, membaca langsung dari Capra ya. Dari Capra, nah, terus kemudian nanti, saya juga akan meninggalkan, apa namanya, meninggalkan, sampai kok meninggalkan. Saya akan membuatkan, apa namanya, PPT-nya. Saya buatkan PPT-nya juga. Oke. Jadi, ini adalah hari ini. Hari ini hutang saya sama penjelasan untuk UTS. Saya simpen dulu, kayaknya ada yang hilang. Hari Senin kemarin itu kuliah saya ada yang hilang. Karena putus-putus kan ya. Jadi, tak lihat, yang kuliah saya matematika di situ tadi itu, enggak ada semua. Jadi, yang enggak tahu yang ini. Tadi kok masih ada yang saya kirim kemarin. Minggu lalu saya kirim yang tadi pagi itu. Ternyata masih ada yang kelas matematika di situ itu hilang semua. Karena kemarin kan putus-putus itu. Yang berkali-kali delay. Ada yang tanyakan sampai di sini? Karena habis ini saya jelaskan yang chapter 11. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Ini saya share dulu. Ini ketentuan UTS tadi ya. Ketentuan UTS. Sekarang saya share PPT. Ikut PPT. Apa chapter 11? Tidak ada yang bertanya. Jadi, chapter 11 itu adalah tentang special matrix dan gauss-aigle. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya. Di sini adalah apa yang dimaksud dengan special matrix. Itu adalah matrix khusus. Di mana dia akan membantu kalian untuk menyelesaikan bentuk SPL. Di sini selain itu juga ada gauss-aigle. Dan nanti saya tambahkan tentang juga apa? Iterasi jagobian. Yang tidak ada di sini tapi akan saya berikan juga. Nah, di sini di special matrix itu adalah menggunakan matrix tridiagonal. Bentuknya seperti ini. Nah, ini saya bacakan di sini. Nanti saya salin di GPPT ya. Bentuknya tridiagonal seperti ini. Jadi, yang tengah ini adalah diagonalnya. Jadi, ini adalah diagonalnya. Sebentar, saya sambung nyuret-nyuret. Nah, ternyata tidak bisa saya nyuret-nyuret di sini. Bisa. Bagaimana caranya nyuret-nyuret saya di... Kalau yang PDF yang dulu bisa. Sekarang saya ganti PDF. Kemarin kan saya harus habis ngisi pajet. Pakai anotir saja ya. Saya kemarin ngisi pajet dan kemudian ngisi sendiri. Tidak pakai bantuan ini. Nah, itu saya harus disuruh download ada provider yang baru. Nah, ternyata abis itu saya download. Ternyata ngubah jenis PDF saya itu semua. Semua file. Saya lupa. Centangnya tidak saya hilangkan. Sehingga saya harus semua tergantikan. Nah, ini kembali lagi ke sini. Ini adalah matriks. Matriksnya di sini adalah posisinya. Saya ganti warnanya. Cerah. Ini adalah matriks diagonalnya. Sedangkan yang atas ini adalah matriks satu garis di atasnya diagonal. Dan di bawahnya ini adalah satu garis di bawahnya diagonal. Yang ini 0 semua. Yang atas sama bawah. Jadi, bentuknya tridiagonal itu maksudnya adalah punya tiga diagonal. Jadi, diagonalnya bentuknya seperti ini. Loh, terus kok jadinya tidak hilang ini? Waduh. Cerah-cerah jadi tidak hilang. Jadi, ikuti ini. Kalau gitu saya... Kalau saya nunjuk-nunjuk itu kelihatan? Kalian kelihatan nggak? Kursor saya nunjuk-nunjuk itu? Kelihatan. Oh, kelihatan. Sudah nggak usah saya tercorot-corot kalau gitu ya? Iya, Bu. Kalau gitu saya kembali ke sini. Itu kok muncul sign ini tadi. Berarti saya... Saya buka lagi. Ini... Lomen 300. Bentar belum saya share. Oke, sekarang saya share. Sudah ya? Jadi, yang ini matrik tridiagonal. Bentuknya, contohnya seperti ini ya. Sistem tridiagonal. Jadi, misalkan diagonalnya sendiri adalah F. F1, F2, sampai Fn. Sedangkan yang tridiagonal keduanya adalah E2, E3, dan seterusnya. Kenapa kok dimulai dari E2? Karena apa? Karena berada di baris 2, dan seterusnya. Sedangkan yang G itu adalah tridiagonal yang atasnya F. Atasnya diagonal ya. Dimulai G1 karena dia ada di baris 1. Jadi, 1 itu menunjukkan baris. 2, 3, dan seterusnya. Sampai N itu menunjukkan barisnya. Nah, posisinya X1 yang... Ini adalah... Ini namanya matrik A. Yang sebelah kiri namanya matrik A. Sedangkan X1, X2, sampai Xn itu adalah matrik X-nya. Sedangkan R1, R2, R3, dan Rn itu sama dengan seperti kita kemarin belajar B. Ini B-nya. Tapi karena ini memiliki, merupakan matrik khusus, maka bukan lagi dinamakan B, tapi dinamakan dengan R. Seperti itu. Nah, dari sini, maka ketika saya uraikan semuanya, saya uraikan semuanya, seperti perkalian apa ini? Kalau kalian mendapatkan bentuk SPL, maka saya punya apa? Untuk baris 1, baris 1 kan saya punya F1, X1, ditambah G1, X2, terus ditambah yang lainnya 0, sama dengan R1, kalau dikalikan dengan baris dan kolom ini. Nah, begitu baris dan kolom ini saya kalikan, maka saya akan mendapatkan sebuah sistem persama linier untuk menentukan hasil atau solusi dari X1, X2, sampai Xn. Kalian boleh menggunakan substitusi mundur sama substitusi maju. Kalau substitusi mundur, berarti mulai dari kalian cari EN, cari EN ini. Kalau pakai substitusi maju, berarti mulai dari baris pertama. Setelah kalian mau pakai maju atau mundur duluan. Bergantung pada kondisinya. Nah, terus berikutnya, tridiagonal ini, seperti di gambar 11.2, gambar 11.2, itu adalah menunjukkan pseudocode. Gambar 11.2 ini pseudocode untuk menentukan dengan menggunakan algoritma Thomas. Ini adalah cara mencari, tapi intinya cara mencarinya sama. Cara mencarinya sama pakai metode substitusi mundur atau substitusi maju. Nah, terus kemudian sekarang saya berikan contohnya. Nanti kalau ujian, kalian tidak mungkin lebih, matrik ukurannya tidak mungkin lebih dari 4 baris. Artinya kalian tidak mungkin punya persamaan yang lebih dari 4 persamaan. Paling kira-kira mungkin 3, atau maksimumnya tadi 4. Sehingga kalau saya punya rumus di sini, matrik terdiagonal adalah F1 sampai Fn, maka tidak mungkin, nanti mungkin saya akan memberikan seperti ini. Kalau ini keluar, saya akan memberikan ukurannya hanya 4x4 maksimumnya. Otomatis begitu saya punya 4x4, ini adalah yang 2,04, 2,04, dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan diagonalnya, sedangkan min 1 di bawah sama min 1 di atas menunjukkan 3 diagonalnya. Dua diagonal yang lain. Kemudian ini adalah menyelesaikan Thomas algorithm, saya beri nama T1, T2, saya carikan semuanya. Saya cari T1, T2 sama dengan X1, tadi X1, X2, X3, X4. Terus yang sebelah kanan adalah R1, R2, R3, R4. Seperti itu. Jadi sekarang cara penyelesaiannya seperti apa, yang tidak ditulis di atasnya ini, sama bawahnya ini artinya nilainya 0. Seperti itu. Nah, otomatis kalau kalian mendapatkan bentuk seperti ini, kalian bisa pakai maju, bisa pakai mundur kan ya. Kalau saya pakai mundur, makanya saya punya berapa ini? Baris yang terakhir. Kalau saya pakai mundur, berarti saya punya nilai yang kolom 1 namanya T1, kolom 2, T2, berarti ini kolom T3. Jadi, min T3 ditambah 2,04 T4 sama dengan 200,8. Nanti kalian akan mendapatkan nilainya. Nah, nilainya ini adalah akan dihitung berdasarkan yang lain-lain, kemudian di sumkusi, dan seterusnya. Itu caranya. Nah, sekarang ada cara baru. Bagaimana menyelesaikannya? Yaitu menggunakan rumus. Ini dianggap sebagai apa ini? Seperti tadi, yang baris 2, itu adalah kita dapatkan E2, terus kemudian berikutnya lagi E3, berikutnya lagi E4. Sedangkan yang atas, yang atas ini adalah G1, G2, G3. Sedangkan yang tengah-tengah ini semua adalah diagonalnya. Nah, cara mencarinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Yaitu apa rumusnya? Nah, ini dekomposisi yang pertama. Masih ingat kemarin dekomposisi? Jadi, kalian dibuat baris dan buat segitiga bawah sama buat segitiga atas. Jadi, cara menyelesaiannya, ini hasilnya. Hasilnya kalian peroleh, E2 sama F2. Setelah kalau kalian menggunakan hasil dari dekomposisi yang disederhanakan, itu caranya seperti ini. Nah, nilai ini, saya teruskan saja ya. Jadi, kalian punya kemarin, cari rumusnya adalah matrik A itu sama dengan apa? Sama dengan matrik L, lower, dikalikan dengan matrik upper. Seperti itu. Nah, lowernya apa? Lowernya itu adalah saya punya ini, punya sebelah ini, atasnya. Jadi, saya punya ini saya jadikan satu-satu dulu, diagonalnya saya jadikan satu-satu dulu, terus kemudian di bawahnya ini tetap. Nah, kalau saya punya upper, maka saya punya diagonalnya tetap. Diagonalnya tetap ini, maka di sini adalah atasnya min satu-satu-satu. Itu uppernya. Jadi, ada segitiga atas sama segitiga bawah. Nah, ini ingat ya. Ini satu-satu-satu kenapa? Karena kemarin kan kalian punya rumus untuk L, itu diagonalnya selalu satu. Sedangkan bawahnya itu adalah yang F1, F2, F3, dan itu ya. Nah, sedangkan yang atas itu diagonal plus yang ada di sini, sisanya. Jadi, kalau kalian mau mencari nilai matrik A, maka di sini kalian akan mendapatkan perkalian L dengan perkalian U. Nah, ini belum menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ini kan perkalian L sama U. Nah, sehingga nanti dari sini kalian akan mendapatkan hasil dari substitusi maju ataupun mundur nanti. Nah, itu akan didapat seperti ini. Kemarin kan kalian apa? Caranya sama kemarin. Untuk mencari... Sayang-sayang, enggak bisa cerot-cerot saya ya. Kemarin untuk mencari nilai. Untuk mencari nilai X, itu kan sama saja dengan kalian lower dikalikan dengan nilai D. Nilai apa namanya? Nilai apa ya? Terus akan menghasilkan dekomosisi D. Nah, terus kemudian dari dekomosisi D itu nanti dikalikan dengan nilai upper-nya, maka akan mendapatkan nilai X. Nilai X-nya. Itu nanti kalian baca lagi di dekomosisi yang kemarin. Nah, posisinya kemarin kan kalian mencari nilai X1, X2, X3. Nah, kalau ini nanti kalian mendapatkan nilai R1, R2, R3, R4, itu kan ruas kanan. Sama saja dengan nilai B sebelumnya. Maka jawabannya apa? Jawabannya kan mencari nilai X. Kalau posisinya di sini bukan mencari nilai X, tapi mencari nilai apa tadi? Mencari nilai T. Karena dari Thomas algoritm. Prinsipnya sama seperti kemarin. Mencari dekomosisi. Sudah dibaca yang kemarin? Cara mencarinya? Nanti tingkat-tingkat lagi. Nanti saya buatkan lagi saja. Nanti ini dapat dari mana. Jadi, ini posisinya sama seperti yang kemarin menghitung dekomosisi L, U. Itu hasilnya akan mendapatkan nilai X. Tapi bantuannya adalah ada B ruas kanan sama ada nilai D dekomosisi dari perkalian L dan U dengan X sama B-nya itu. Mati A, mati B, mati X kemarin kan ya. AX sama dengan B. Nah, kalau ini sama saja. Cuma ruas kanannya bukan lagi B, tapi R1, R2, R3, R4. Sedangkan yang hasilnya bukan lagi X, tapi hasilnya adalah T. Yaitu T1, T2, T3, T4. Prinsipnya sama. Nah, sehingga didapatkan ini. Nanti sampai sini. Jadi, kalau kalian lupa itu yang ini loh. Saya share lagi. Sebentar, saya buka dulu. Sebentar ya. Matriks. Matriks materi perkuliahan, matmu. Yang ini saya share ya. Sudah kelihatan? Jadi, yang ini kemarin. Kalian cara mencarinya adalah sama seperti yang ini. Jadi, ini matriks. Matriks ini, kelihatan enggak? Jadi, matriks yang ini, nanti soalnya juga sama, nanti ada soal. Matriks yang ini, kemudian ini adalah matriks A-nya. Matriks A-nya kalian ambil. Sedangkan ini adalah matriks B-nya. Sedangkan matriks X-nya adalah X1, X2, X3 ini. Kemudian kalian cari apa? Cari matriks U. Cari matriks U apa? Cari matriks U adalah ininya dinolkan. Sehingga U itu upper, jadi segitiga atas. Nah, kemudian sedangkan matriks L. Nah, matriks L ini adalah, ini yang tadi saya bilang. Semua satu-satu-satu. Nah, yang ini adalah nilai dari apa? Dari nilai baru. Yaitu dari F21, F31, dan F32. Yang kemarin kita hitung. Nilainya. Jadi, ini sudah ketemu U sama ketemu L. Nah, langkah selanjutnya adalah bahwa A itu sama dengan LU. Jadi, kalau kalian ini L dikalikan U dengan yang tadi itu akan sama dengan kembali ke A ini lagi. Paham ya? Jadi, kenapa untuk lower ini semua diagonalnya satu, sedangkan kalau yang ini, yang ini bentuknya seperti ini. Nah, terus, habis itu, langkah berikutnya adalah kalian cari nilai D sama nilai X. Caranya seperti ini. Jadi, ini A. Jadi, ini adalah A. Ini adalah X. Ini adalah B. Nah, kemudian apa? Ini adalah matrik upper. Matrik uppernya, karena dia segitiga atas. Nah, kemudian ini matrik X-nya. Nah, yang ini adalah B-nya. Nilai B-nya. Nah, dari sini, kenapa kok ini menjadi nilai seperti ini? Karena kita mengenalkan ini. Mengenalkan dikalikan sekian gitu ya. Supaya ini bila 0 pakai baris operasi baris elementer. Sehingga ini berubah jadi ini. Maka, langkah berikutnya adalah ini saya dapatkan U. Maka, ini adalah L-nya. Yang nilai ini L. Maka, untuk mendapatkan itu, kalian cari dulu D. Kalau yang tadi itu nyari R. Jadi, dimasukkan dengan nilai D. Nah, maka di sini ini adalah L-D. Jadi, kalau ini saya punya U, X sama dengan D. Kalau ini adalah L-D sama dengan D. Nah, dari sini kalian akan dapatkan nilai D. D-nya ketemu. Nah, terus masukkan ke dalam. Posisinya adalah masukkan ke dalam ini. Nah, saya punya ini U, kalau saya kalikan X hasilnya D. Maka D yang sudah tadi diperoleh, ditaruh di ruas kanan. Maka U, X, D. Maka X-nya ketemu. Karena U-nya ketemu. Pakai substitusi mundur. 0,10,01,20 X3 sama dengan 70. Jadi, X3-nya sama dengan 70 dibagi 10. Sekitar sekian. Jadi, prinsipnya sama. Cuma sekarang, yang tadi itu kan dihaktif. Apa namanya, matriksnya adalah matrik penuh. Kayak gini ya. Matrik 3x3. Tapi kalau yang spesial yang tadi, matriksnya hanya terisi ini, ini, dan ini. Jadi, caranya tetap sama seperti ini. Paham? Sampai di sini? Jadi, ini rumusnya menggunakan dekomposisi. Jadi, saya sekarang kembali, saya nyusir lagi dari capra. Jadi, prinsipnya sama. Tapi, cuma bedanya apa? Yang tadi ukurannya 3x3, ini ukurannya 4x4, matriknya. Paham sampai di sini? Jadi, R-nya di sini sama dengan nilai B yang ada di sana. Sehingga, kalian cara mencarinya seperti ini. Sudah ada jawabannya. Cuma tinggal kalian meneliti asalnya dari mana. Terus, sekarang yang kedua. Tadi itu adalah matriks 3 diagonal. Sekarang adalah menggunakan dekomposisi Cholesky. Kalau tadi kan kita punya matrik A, itu sama dengan apa? Sama dengan matrik L kalikan matrik U. Matrik lower dikalikan matrik upper, itu akan nilainya sama dengan A. Kalau Cholesky dekomposisi, ini rumusnya adalah matrik A sama dengan apa? Sama dengan L matrik lower dikalikan dengan lower transpose-nya. Jadi, dikalikan dengan lower dan lower transpose-nya. Nah, ini adalah nanti hasilnya seperti apa? Caranya ngitung, kalian mencari rumus lower-nya. Rumus lower itu memiliki rumus seperti ini. LKI sama dengan AKI. Jadi, kalian tahu ya, proses AKI. Pertama kan saya punya baris pertama itu apa isinya? A11, A21, A31, A41, dan seterusnya. Kalau baris 2, berarti baris apa? 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Jadi, kalau saya punya AKI, itu artinya baris ke K. Di sini I-nya itu kan dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Karena dikurangi dengan LIJ, dikalikan dengan LKJ, dibagi dengan L11. L11 atau LII? Bentar, saya enggak kelihatan. Oh, LII. Paham ya? Jadi, I itu artinya bahwa matrik diagonal. 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Jadi, kalau itu mencari LKI. Tapi, kalau saya punya L untuk diagonal, LKK, di mana saya punya yang sama nilainya, entah itu 1, 1, 2, dan seterusnya, maka rumusnya adalah akar dari AKK dikurangi dengan sigma LKJ dikuatretkan. Kenapa? Karena posisinya AKK. Jadi, kalau saya punya LKI, di situ tadi adalah LIJ dengan LKJ, maka hasilnya sama dengan LKJ kuadrat. Jadi, sebenarnya rumusnya sama saja. Tapi di sini untuk khusus LKK itu sama dengan akar sekian. Jadi, sekarang apa yang terjadi? Tadi ingat ya, jadi bahwa kalau tadi saya punya apa namanya, tri-diagonal sistem itu adalah rumusnya A itu sama dengan matrik L dikalikan matrik U. Nah, kalau sekarang ini matrik L dikalikan L trancusnya. Jadi, sekarang kalian mencari L-nya dulu. Caranya mencari L seperti apa? Diberikan langsung contoh di dalam capra ini. Cepra ini enak. Cara nulisnya penonton, rapih. Nulisnya rapih sehingga kalian baca satu persatu itu cepat paham. Di sini sekarang contoh dari aplikasi dekomosisi Coleski. Kalau sebelumnya kan kalian belajar dekomosisi L-U. Ini dekomosisi Coleski. Jadi, misalnya saya punya matrik A isinya seperti ini. Sekarang saya katakan saya punya baris pertama, itu berarti K-nya sama dengan satu. Sehingga saya akan menghasilkan persamaan dari persamaan 11.4 sama persamaan 11.3 nanti. Dari rumus atas itu akan saya dapatkan seperti ini. L-1-1 itu tadi rumusnya apa? L-K-K sama dengan akar dari A. K-K dikurangi sigma L-K-J dikuadratkan. J-nya bergerak dari 1 sampai K-1. Maka kalau saya punya L-1-1, berarti saya pakai rumus 11.4. Jadi, rumusnya adalah akar dari A-1-1. Sedangkan L-K-J kuadratnya berapa? Karena dimulai dari J sama dengan 1 sampai 1 dikurangi 1, berarti tidak ada yang 0. Maka saya punya A-1-1 ini adalah akar 6. Jadi, akar 6 adalah 2,4495. Jadi, akar 6 di sini. Sekarang begitu saya masuk ke baris 2, kan kita mencari apa tadi? Mencari lower, mencari L. Jadi, sekarang saya mencari L-21, berarti baris kedua. Baris kedua itu berarti saya punya A-21 dibagi dengan atasnya lagi. Seperti fungsi yang kemarin. Fungsi yang tadi saya tunjukkan. F21, F23, F21, F31, sama F32. Seperti itu menghitungnya. Masih ingat yang tadi saya tunjukkan? David? Jadi, sama seperti itu. Kemarin apa F21? F21 itu kan kayak gini, kayak gini. Ini saya minta maaf. Saya belum buatkan PPT-nya. Kayak gini. Ini yang saya lingkar tadi. F21 itu berarti di bawahnya, di bawahnya ini, di lower, mana lower? Ini rumusnya lower. Ini rumusnya lower. Ini 1, 1, 1. Di bawahnya 1 itu F21. Ini 31 dan ini 32. Jadi, kalian rumusnya matriks. Apa tadi? Celeski, itu kan rumusnya A sama dengan L, matrik L, dikalikan matrik L, trampos. Maka sekarang saya nyari L. L itu prinsipnya kayak gini. Jadi, rumusnya kenapa tadi mencari L21, L31, L32. Karena hanya ada tiga baris, tiga kali tiga, jadi cukup mencari tiga titik ini. Ini saya share. Kelihatan? Sekarang saya nyusir lagi kembali ke Capra. Kembali ke Capra. Mana Capra-nya tadi? Si Tralba ini. Jadi, saya punya L11, itu adalah dari akarnya diagonal, terus L21, rumusnya kayak F21 tadi, A21 dibagi L11. Sedangkan L22, jadi kalau kembar, kalau kembar, itu pakai rumus yang ini, 11.4. Kalau yang sebelumnya, kalau dia tidak kembar, keadaan I-nya, maka di sini pakai 11.3. Pakai pengurangan sama pembagian L11. Jadi, sekarang kalau saya mencari L22, rumusnya adalah pakai 11.4. Jadi, A22 dikurangi, L21 dikuadratkan. Jadi, rumusnya apa? 55. 55 itu dari atas. Terus kemudian, A22-nya kan di tengah sini, baris 2 kolom 2. Di baris 2 kolom 2 ini. Kemudian dibagi dengan L11. L11 tadi sudah dihitung 2,495. Maka hasilnya L31 adalah 22 sekian. Kalau tadi L22 adalah ambil akar. Itu yang kembar ininya. berikutnya L32. L32 itu berarti saya punya A32 dikurangi, yang rumusnya di atas, yang rumus di 11.3, maka dimasukkan, dibagi sekian. Maka nilainya, A32 itu adalah berapa? Di atas 225. Nah, terus dikurangi L21, L31 dibagi L22. Maka di sini diperoleh L32 sekian. Nah, setelah ketemu L21, L22, L31, L32, sama L33, maka dimasukkanlah nilai L yang ada di sini. Jadi, L-nya di sini beda dengan L yang tadi. Kalau L yang tadi apa? Semua, satu-satu-satu semua kan? Diagonalnya di sini, ini harusnya satu-satu semua. Yang pojok ini. Pojok ini satu, ini satu, dan ini satu. Kalau ini enggak. Kalau Coleski, dekomusisi enggak. Nanti sampai sini. Halo? Sudah? Nah, begitu sekalian sudah ketemu L, maka langkah selanjutnya adalah mencari L trancos. Mencari nilai L trancos. Maka dari sini, kalian nanti akan mendapatkan nilai apa? L ini, saya kalikan dengan L trancos, maka saya akan mendapatkan sama dengan A. Nah, langkah selanjutnya adalah caranya sama seperti tadi. Untuk mencari nilai X, apa caranya? Ya, tadi dikalikan-kalikan lagi tadi. Ya, caranya sama seperti itu. Oke? Ini menggunakan Coleski algoritm. Nah, sekarang yang Gauss-Seidel. Ya, Gauss-Seidel yang kemarin saya catatkan itu, saya catatkan dengan apa namanya, di coretan di PPT gitu ya. Nah, Gauss-Seidel itu adalah merupakan metode untuk pencarian berdasarkan iterasi per iterasi sebagai penyelesaian dari SPL-nya. Jadi, artinya apa? Artinya kalian mencari nanti nilai, kalau saya punya X itu adalah X1, X2, X3, maka kalian cari iterasi pertama, mendapatkan X1, X2, X3. Ya, ketemu angkanya. Berikutnya, mencari iterasi kedua, nilai X1, X2, X3 dipakai lagi untuk mencari yang iterasi kedua. Demikian seterusnya. Jadi, setiap iterasi, kalian mencari 3 kali X, yaitu X1, X2, X3. Itu rumus Gauss-Seidel. Jadi, Gauss-Seidel sama Jakobian, itu sama-sama menggunakan metode iterasi. Nanti juga akan saya berikan. Saya buka, buatkan Excel-nya. Jadi, kemarin mohon maaf saya seminggu ini, seminggu yang lalu tidak terpegang sama sekali untuk membuat PPT-nya. Jadi, sekarang begitu kalian punya, apa namanya, kembali lagi, punya matriks A, kemudian dikalikan dengan X dan hasilnya B, maka di Gauss-Seidel itu perhitungannya adalah langsung mendapatkan X1, X2, dan X3. Nah, rumus di 11.5A sama 11.5B dan 11.5C, ini menunjukkan pada posisi iterasi pertama. Iterasi pertama itu langsung mendapatkan apa? Mendapatkan nilai sekian. Nilai sekiannya. Jadi, ini artinya. Jadi, misalkan saya punya matriks A, X sama dengan B, maka jika saya punya diagonalnya saya nolkan, diagonalnya, elemen diagonalnya adalah, apa namanya, justru tidak nol, maka persamaan yang diperoleh untuk X1, X2, dan X3 adalah sekian, rumusnya. Jadi, ini rumusnya. Kalau seandainya elemen diagonal tidak nol. Caranya seperti apa? Seperti kalian mencari rumus tumbuhan. Kalau saya mencari rumus tumbuhan, ini sayang sekali saya tidak bisa menulis, saya punya rumus tumbuhan, kan saya punya apa? Kalau mencari X1, itu kan elemen pivotnya adalah A11. Maka semuanya, rumusnya adalah B1, dikurangi A1, X2, dikurangi lagi A1, X3, dibagi dengan elemen pivotnya. Elemen pivotnya tidak nol. Maka saya akan mendapatkan begitu A1, 2 tahu, A1, 3 tahu, B1 tahu, A1, 1 tahu, X2, dan X3 yang dicari. X2 juga sama. Elemen tumbuhannya adalah A22, maka A22 itu sebagai penyebut. X3 juga demikian. Saya punya apa? Saya punya tumbuhannya adalah A33, maka dari tumbuhan A33 ini, saya akan mendapatkan rumus di 11.5C. Seperti itu. Untuk mendapatkan iterasi pertama. Terus kalian cek, apakah nilai X1, J dikurangi X, J-1 ini sebelumnya, sama sebelumnya lagi, dibagi dengan X sekarang. Jadi sekarang dikurangi sebelumnya, dibagi sekarang. Jika kalian seputusnya, apakah kurang dari S? Itu ketika kalian sudah mendapatkan X1. Tapi karena berhubung sebelumnya itu adalah 0, jadi artinya belum mencari, maka nilainya masih 100%. Belum mendapatkan nilai pendekatan. Jadi ini sebagai pengecekan nilai konvergensinya, apakah sudah memenuhi nilai kriteria atau nilai error toleransinya. Seperti itu. Marilah kita kerjakan soal yang sama, seperti yang tadi saya jelaskan. Soal yang sama ini, yang belakangnya 7,85, 19,3, sama dengan sekian. Maka ketika kalian mencari iterasi pertama, rumusnya apa? Ini solusi. Kalau kalian menghitung secara eksak, kalian akan mendapatkan nilai seperti ini. X1-nya di proyek 3, X2-nya min 2,5, X3-nya sama dengan 7 ketika kalian menggunakan eliminasi gauss. Kalau kalian mendapatkan nilai sebenarnya. Maka ketika kalian menghasilkan nilai X1, rumusnya tadi kan ya, 3 itu adalah karena A11 untuk baris atau untuk persamaan 11,32. Itu bawahnya 7, yang X2 dibawahnya 7 karena apa? Karena diagonalnya 7, dibawahnya di X3, dibawahnya 10 karena apa? Karena dia A33-nya 10. Seperti itu. Nah terus rumusnya sama dengan yang di atas yang sudah saya berikan tadi, 11, 51, A, B, sama C tadi. Diperolehlah X1, 2, 3 ini. Nah langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya adalah ketika kalian mengasumsikan bahwa X2 dan X3-nya itu adalah 0, jadi misalnya saya berikan X2 dan X3-nya 0, maka saya dapatkan X1 2,6 sekian, X2, min 2,7 sekian, X3-nya sama dengan 7,0 sekian. Seperti itu. Maka kurangkanlah mencari ET. Yaitu apa? Nilai X1. Tadi nilai X1 true-nya, artinya nilai eksatnya sebelumnya adalah 3. Kalian dapatkan 2,61667. Maka nilainya berapa ini? Cara mencari. X sekarang 2,61667 dikurangi 3 dibagi 2,661 dikalikan 100%. Apakah nilai X1 ini kurang dari 0,05? Kalau seandainya dia ES-nya 0,05. Ternyata ET-nya kita peroleh 0,31%. Jadi masih kurang dari 0,05. Demikian juga untuk X2, untuk X3. Nah, pertanyaannya, Bu kalau seandainya salah satu saja yang sudah memenuhi nilai ES. Apa yang harus dilakukan? Tetap dicari. Jadi harus ketiga-tiganya memenuhi nilai ES. Seperti itu. Paham ya? Jadi di iterasi 1, saya dapatkan sekian. Terus kemudian saya dapatkan iterasi kedua, nilainya kembali lagi ke sini. Maka nilai berikutnya berapa? Berarti perbandingannya adalah kalau untuk X3, itu rumusnya ada 7,000291, dikurangi 7,005610, yang ini ya. Nah, terus kemudian dibagi dengan 7,00291. Nilainya sudah 0,0042%. Ya kan? Nah, ini sudah memenuhi syarat. Kalau seandainya saya punya kurang dari 0,005. Baru X3-nya. Itu ya? Paham saya di sini? Itu. Siapa yang belum ngerti? Nah, ini adalah untuk perhitungan yang pertama. Tadi ya, 2,99 dikurangi 2,6 dikurangi 2,99. Ini masih 12,5%. Seperti itu. Jadi masih diteruskan lagi. Sehingga kalian harus cari lagi iterasi ketiga. Iterasi ketiga dan seterusnya. Paham? Sampai di sini? Nah, ini di singgung. Di singgung, lihat ini. Kalian kelihatan nggak? Jadi, ini yang saya bold. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini disebut dengan ada iterasi Jacobi. Tapi di sini nggak ada. Ya, nanti saya berikan. Jadi, iterasi Jacobi adalah membantu, sebenarnya membantu untuk kalian menyelesaikan iterasi gauss-aider. Paham ya? Nah, sedangkan ini kan tadi rumusnya adalah satu persatu tadi ya, dengan rumus yang tadi tetap sama. Nanti kalau kalian menggunakan Excel, saya akan berikan rumus Excel generalnya. Jadi, menggunakan rumus Excel yang kemarin saya berikan itu, yang tulis tangan, kalian akan dapatkan nilai semuanya. Jadi, besok, apa namanya, nanti kalian tagi saya ya. Nanti akan saya buatkan iterasi Jacobi dulu. Saya masukkan juga tadi tridiagonal sistem. Terus kemudian saya masukkan Jacobi, baru saya masukkan gauss-aider. Seperti itu, biar kalian ceritanya lebih lengkap. Oke ya, mengerti ya? Jadi, di metode iterasi ini, sekaligus kalian langsung mencari X1, X2, X3. Setiap iterasinya mencari X2. Berikutnya adalah, ini baru diberikan metode iterasi. Iterasi yang tadi sudah diberikan, diberi contoh penyelesaiannya. Jadi, kalau saya punya iterasi pertama X1, X2, X3 dengan rumus yang ada di sini, yang kolom A, yang kolom A, tiga baris pertama, terus akhirnya apa? Akhirnya masuk rumus X1, masuk ke sini rumus X2. Nah, ini coba. Jadi, caranya di gauss-aider itu, berarti, sorry, 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 sorry. Berarti ini yang dijelaskan di atas ini, ini adalah disebut dengan iterasi Jacobian. Jadi, ini yang tadi ya, apa yang sudah dijelaskan di atas, itu disebut dengan Jacobian. Jadi, Jacobian itu masing-masing. Jadi, selesai satu, selesai berikutnya, lagi, terus berikutnya lagi. Itu Jacobian. Jadi, ada. Ini ada di, apa namanya, sudah ada Jacobiannya. Baru di sini disebut dengan Jacobian, iterasi disebut di akhir. Nah, kalau Gauss-aider itu tidak. Dia seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, paham ya? Yang sudah saya jelaskan tadi adalah metode iterasi Jacobi. Yaitu, setiap iterasi mencari X1, X2, X3. Lepas. Nah, nanti perhitungan di X2, dihitung lagi dibandingkan dengan hasilnya. Lepas lagi, lepas lagi. Nah, kalau di iterasi Gauss-aider, enggak. Kalian dapatkan nilai X1, maka nilai X1 masuk di dalam nilai untuk pencarian X2. Nah, nanti begitu kalian mendapatkan nilai X2, nilai X2 ini masuk ke dalam pencarian di X3. Seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya lagi. X3 ini pada iterasi pertama masuk di X1 untuk iterasi yang kedua. Kalian dapatkan X1. Nah, nilai X1 masuk di X2 pada iterasi kedua. Nilai X2 masuk ke nilai X3 ke dalam iterasi kedua. Nanti, berarti kalau saya cari di, coba saya punya iterasi ketiga, R, di mana R, di iterasi ketiga. Nilai X3 ini masuk ke mana? Di iterasi ketiga. Di iterasi ketiga, maka nilai X3 masuk di persamaan pertama ini. Nanti nilai X1 masuk lagi di iterasi kedua. Nilai berikutnya lagi masuk lagi di iterasi ketiga. Demikian seterusnya. Paham sampai di sini? Itu rumus Gauh Seidel. Kalau rumus Jakobian yang tadi, kalian punya X1, X2, X3, semuanya selesai, baru nanti masuk ke rumus X1, X2, X3 yang ada di sini. Masing-masing masuk semua. Jadi seperti itu. Yang A itu menunjukkan iterasi Gauh Seidel, sedangkan yang B masuk ke iterasi Jakobian. Oke, paham sampai di sini? Nanti saya buatkan Excel-nya juga. Hasilnya siapa yang belum mengerti? Ini adalah yang bawahnya ini adalah untuk mencari kriteria konvergensi dengan menggunakan turunan. Silakan, siapa yang mau tanya lagi? Jadi soal yang ini adalah ketika kalian sulit untuk mendapatkan nilai konvergensi. Jadi ini adalah digunakan rumus turunan untuk mendapatkan persamaan SPL juga. Jadi di sini. Jadi ada improvement konvergensi using relaxation. Jadi ini sama saja dengan tadi. Agor Rupa Gauh Seidel, nanti saya buatkan juga bagaimana penyelesaian di Excel-nya. Ini adalah problem konteks Gauh Seidel method. Jadi ini tetap semua adalah penjelasan untuk Gauh Seidel. Yang ini adalah menggunakan software. Software-nya menggunakan Excel. Ini menggunakan Excel-nya. Sedangkan ini, nanti saya juga buatkan. Yang ini adalah menggunakan MATLAB-nya. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan sekali, maka nanti tinggal ditarik. Kalau pakai Excel, tinggal copy-paste di bawah. Tapi hati-hati ya, ketika kalian Jakobian langsung pada X1, X2, X3 masuk ke dalam persamaan berikutnya. Tapi begitu kalian menggunakan Gauh Seidel, itu X1, X2, X3 terus berjalan dinamik berdasarkan nilai X1, X2 pada iterasi yang berturutan. Jadi berganti-ganti kayak tadi. Masuk-masuk, berubah terus. Tidak konstan seperti iterasi Jakobian. Jadi selesai. Untuk materi dari bab 11 ini. Karena berikut-berikutnya lagi adalah perhitungan dengan menggunakan Excel dan MATLAB. Terus latihan-latihan soalnya. Siapa yang belum mengerti? Ini contoh-contoh soalnya dari di sini. Mirip-mirip seperti soal yang sudah dikerjakan di atas. Terus bab 12 adalah studi kasusnya. Halaman 300 sekian itu ada yang contoh untuk mesin. Cuma mesinnya adalah mesin yang aerospace yang dikeluarkan. Saya ada di halaman berapa ya. Ini elektro. Yang berikutnya adalah mesin itu, teknik mesin, teknik mesin. Sebenarnya teknik mesin ini, mekanik. Ini mekanik, mekanik aerospace, mekanik atau aerospace engineering. Jadi ini tadi contoh soalnya, saya kebanyakan. Yang untuk contoh mesin, 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 mesin. Penyelesaian untuk SPL-nya. Nah ini. Spring mass system untuk mekanik atau aerospace engineering. Jadi di sini sistem spring. Prinsipnya sama seperti terjun. Terjun payung. Seseorang terjun payung. Jadi kendala pair-nya ini, nilai pair-nya ini adalah dipengaruhi oleh atas sama bawahnya. Sehingga nanti seperti ini. Jadi kalau saya punya yang kasusnya A, maka akan terjadi apa? Gaya ke atas. Ini gaya ke atas karena ada spiral di atas ini. Terus sama dengan ada dua spiral di bawahnya masa M1. Maka di sini akan terjadi seperti ini. Jadi kok ada tiga? Karena masa ini juga punya gaya gravitasi, M1G. Terus kemudian ada masa kesekan. Terus kemudian yang berikutnya, saya punya apa? Saya punya yang B ini. Yang B ini adalah masa kedua. Masa kedua saya akan punya seperti ini. Masa ketiga seperti ini. Cara penyelesaiannya seperti yang kemarin. Kalau seandainya sekali lagi, kalau seandainya kalian tidak diberikan harus menggunakan metode apa, terserah kalian. Jadi kalau yang SPL apabila tidak diberikan metodenya, yang paling mudah adalah menggunakan eliminasi gauss. Mau Ghost Jordan atau kalian pakai naif atau pakai yang eliminasi yang biasa, itu silakan. Kalau tidak diberikan metodenya. Jadi seandainya soal ini tidak diberikan metodenya, menggunakan eliminasi gauss. Seperti kemarin menyelesaiannya seperti terjun payung itu. Sampai di sini? Kalau seandainya kalian disuruh pakai dekomosisi, Coleski atau maupun dekomosisi yang lain, seperti tadi kalian mencari nilai, kalau ini kan contoh KX sama dengan W itu sama saja dengan AX sama dengan B. Prinsipnya. Sehingga rumusnya begini. Jadi kalau kalian diberikan metodenya, besok itu harus wajib diselesaikan dengan metodenya. Tapi kalau tidak, bebas. Terserah kalian. Oke, paham sampai di sini? Mencari nilai LU, terus mencari K, mencari W hanya ketemu. Atau kalau kalian menggunakan Coleski tadi itu, ada rumus apa? Ada rumus lower. Lower sama lower rampusnya. Kalau kalian disuruh mencari K-invastnya, seperti kemarin, cari K-invast, itu rumusnya seperti apa? Ini juga begitu. Ada solusinya ini. Ini untuk mesin. Kemudian ada solusinya. Oke. Jadi nanti saya punya hutangnya adalah, hutang saya adalah ini ya. Nah ini hutang saya apa tadi itu? Saya buatkan iterasi materi ini ya. Materi di chapter 11 ini. Saya buatkan iterasi gaussedle-nya plus Excel-nya ya. Saya buatkan plus Excel-nya. Terus kemudian latihan soal materi yang kemarin kalian kumpulkan sebagai nilai proyek itu ya. Nanti saya bahas di nomor 1 sampai nomor 10 ya yang kemarin ya. Yang sudah dikumpulkan itu. Terus kemudian sama video dua pertemuan sebelumnya ya. Oke, paham sampai di sini? Jadi materinya sampai materi 11 ya. Nah sedangkan materi, sebenarnya bahan UTS sampai dengan chapter, chapternya chapter 12. Tapi chapter 12 itu seperti yang tadi ada studi kasus, yang diambil adalah kursusnya di mesin ya. Studi kasus di mesin, kemudian penyelesaiannya bebas ya. Bebas kalian maksudnya menyelesaikan, kalau tidak ada ketentuan metode maka bebas. Tapi kalau ada ketentuan metode apa ya, digunakan metode di chapter 9, 10, dan 11 ya. Jadi ini dipakai untuk menyelesaikan ini. Chapter 9, 10, 11 dipakai untuk penyelesaian studi kasus di chapter 12. Sama seperti kemarin latihan-latihan soal ini, ini adalah chapter tentang apa? Tentang akar persamaan ya, tentang AP, akar persamaan. Ada yang tanya? Silahkan bertanya. Jadi saya hari ini tidak panjang-panjang gitu ya, asal kalian paham. Karena nanti saya hari ini menyelesaikan utang saya pada kalian. Silahkan bertanya. Oke. Sebentar ya. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, paham? Sampai di sini? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Nanti kalau nilainya masuk terus, eh kalau masuk nilainya, kalau kalian absensinya masuk terus, kalian dapat nilai plus 5. Oh iya, Jeriko mana, Jeriko? Dua minggu kemarin belum kamu entry ya? Iya, belum, Bu. Saya sekalian sama mataku yang lain nunggu. Jadi saya kerjakan satu hari. Oke, oke, oke. Jangan lebih dari tanggal 9 ya, tanggal 10-nya soalnya Dianu. Iya, Bu. Sudah saya dapat kabar juga. Makasih kemarin lihat, Lu. Semua saya cek semua. Lu ternyata Jeriko belum dua kali pertemuan sama. Berarti ini ketiga ini ya? Iya, Bu, benar yang ketiga. Oke. Oke ya, jadi nanti saya buatkan. Ini malam ini nanti saya lemburan untuk mengerjakan ini sama mengerjakan iterasi gaussiedel untuk Excel-nya. Sama Jakobian dan Ekaussiedel. Oke, ada yang bertanya? Kalau praktikum tidak ada kesulitan praktikumnya? Halo? Metode-metode tertentu mungkin masih agak susah. Contohnya apa? Metode apa? Kemarin, biasanya saya harus di nomor terakhir. Jadi yang kemarin berarti apa? Dekomusisi LU. Sudah? Praktikumnya? Oh, baru kemes besok. Baru kemes besok, Bu. Oh, iya, iya. Dekomusisi LU sama gaussiedel. Mudah-mudahan saya nanti hari ini saya selesaikan semua yang ini. Tridiagonal berikut sama, sama apa namanya tadi, Jakobian sama gaussiedel ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalian ada beruntungnya ini ya, untuk online. Karena kalian boleh menggunakan Excel sama MATLAB. Ketika ujian, tidak tulis pakai kalkulator. Tapi terus kerugiannya adalah, kerugiannya bagi dosen, nah kalian itu mahasiswa itu ada yang contek-contekan. mahasiswa itu contek-contekan, udah pusing dosen-dosen selama ini udah mengeluh. Ini, aduh, mahasiswa gimana ya, gitu. Ya sama anak SD. Anak SD itu yang sekolah bukan muridnya, eh bukan anaknya. Tapi yang sekolah adalah siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Iya beneran ini, sampai gurunya juga pusing ini. Ini kok bagus semua ya, yang ngerjakan orang tuanya. Sama seperti kalian ini, jawabannya semua sama ya. Nggak begitu, sebingung. SS. Yaitu kelemahannya dari ujian online, kayak gitu. Oke. Ya, jadi saya tanggal 19 April, vaksin yang kedua ini. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ada yang tanyakan, kalau ada yang tanyakan, saya segera malam ini menyelesaikan hutang saya yang materi hari ini. Iterasi Gaius Seidel, Jemfobi, sama Tridiagonal. Terus kemudian juga Excel-nya. Baik, malam ini juga saya menyelesaikan hutang saya, Bu. Sama-sama hutang ya. Iya. Oke. Ya sudah, mau anu? Mau QR, kot? Atau nggak usah ya, nanti Jericho yang masukkan. Sudah saya screenshot loh ini, Bu. Sudah screenshot, oke. Ini ada 20, turun ini kok, satu lagi turun orangnya. 19 orang, berarti orang mahasiswa-nya 23, kalau nggak 24, berkurang. Ini nggak masuk hari ini. Kemudian nggak termasuk yang kena badai tropis itu ya. Oke, kalau gitu saya akhiri kuliahnya ya. Saya akhiri kuliahnya, semoga kalian bisa ujiannya. Nanti akan saya kabari kapan ujiannya ya. Mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat. Oke, terima kasih. Kalian boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam, Selamat malam, Ibu. Yuk. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terbanyakan ke Pak ini, ke Khususan. Yuk. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat malam, Selamat malam.